Halo anak-anak, namaskar. Bertemu lagi ya pada Mr. Adi. Nah, pada kesempatan hari ini Mr. Adi akan membuat video mengenai kegiatan pembelajaran anak-anak pada ekstra kurikuler hari Rabu tanggal 31. Jadi anak-anak silahkan tonton videonya dengan baik supaya anak-anak dapat menyiapkan apa saja yang harus anak-anak siapkan pada pertemuan kita di hari Rabu. Oke, langsung saja ya pada situs ekstra kurikulernya. Ya anak-anak ya, masih ingat cara mencari bagaimana pertemuannya. Ingat pada virtual class, kemudian cari schedule, dan lihat pertemuannya. Sekarang pertemuan keberapa di minggu ini. Ya, sekarang ada di pertemuan keempat. Yaitu hari Rabu tanggal 31 Maret 2021. Oke, kalau warnanya merah, tidak apa-apa nak. Ya, nanti videonya akan Mr. Adi taruh di sini ya. Jadi anak-anak silahkan tonton dengan baik supaya anak-anak tahu apa yang harus anak-anak siapkan. Oke, pertemuan kita dua hari lagi, yaitu hari Rabu tanggal 31 Maret 2021. Pukul atau jam dimulainya kegiatan adalah 14.30 sampai 15.00. Materinya mengaplikasikan warna dengan teknik blending pada sebuah gambar sketsa. Ya, sama seperti pertemuan ketiga. Namun yang harus kita warnai sekarang bendanya itu berbeda anak-anak ya. Ya, tujuannya siswa mampu mengaplikasikan warna dan teknik blending pada sebuah gambar sketsa. Ya, persiapannya pensil warna atau crayon. Yang kedua ada gambar sketsa yang sudah dicetak. Ya, bisa di-download di bawah. Di sini anak-anak ya, ini ada dua pilihan. Ingat, yang kecil ukurannya itu untuk yang pengguna pensil warna. Sedangkan yang ukurannya lebih besar itu pengguna crayon. Ya, kenapa demikian? Karena ingat, ukuran dari pensil warna dan crayon berbeda. Ya, jadi kalau crayon Mr. berikan gambar yang lebih kecil itu akan susah sekali memberikan warnanya. Ya. Oke, kemudian yang ketiga ada tisu atau ketembat yang digunakan untuk teknik blending. Anak-anak kan sudah belajar menggunakan tisu dan ketembat. Anak-anak boleh menyiapkan satu saja yang anak-anak rasa. Anak-anak sudah bisa dan lebih suka menggunakannya. Nah, kegiatan kita pada saat ada di labu itu, ya seperti biasa anak-anak ya. Pertama, diawali dengan salam sofa dan doa. Kemudian anak-anak mengisi daftar absen. Ya, daftar absen kan anak-anak sudah bisa mengisinya sendiri. Jadi, anak-anak silakan isi. Jangan sampai lupa. Ya, anak-anak ya. Ya, kemudian yang ketiga, mengajar anak-anak untuk mengaplikasikan warna pada gambar sketsa. Nah, poin yang ketiga ini, anak-anak langsung mengaplikasikan warna. Artinya, anak-anak memberikan warna pada gambar sketsa yang sudah anak-anak trim. Ya, anak-anak memberikan warna dengan teknik yang sudah Mr. Hadia ajarkan. Bulat-bulat, kemudian blending. Kemudian tumpuk lagi, ya, supaya warnanya rata. Poin keempat, mengajar anak-anak untuk menerapkan teknik blending agar warna terlihat lebih rapi atau rata. Ya, itu yang tadi Mr. Hadia sudah sampaikan. Tolong anak-anak aplikasikan atau gunakan. Ya, apa yang sudah Mr. Hadia ajarkan. Supaya nantinya anak-anak mampu menjadi lebih mahir lagi dalam mewarnai. Ya, kelima, anak-anak mengirimkan hasil karya yang telah dibuat pada Google Form. Ya, akut karyaku. Nah, podo diri memegang karya yang telah dibuat itu bersifat tidak wajib. Jadi, anak-anak boleh mengumpulkan ataupun tidak. Ya, tetapi nanti pada pertemuan keberapa, Mr. Hadia akan cek nanti, itu baru wajib semuanya mengumpulkan karena akan diambil nilainya. Ya, kalau ini pertemuan-pertemuan satu sampai pertemuan keempat ini kita gunakan sebagai latihan supaya anak-anak mewarnai-nya bisa semakin bagus. Ya, dilatih terus, anak. Ya, tetapi anak-anak silakan update juga supaya Mr. Hadia tahu perkembangannya. Kemudian, jika kegiatannya sudah selesai, kita akan mengakhiri dengan doa atau salam. Juga boleh, anak-anak. Nah, ingat gambarnya seperti biasa, anak-anak silakan download ya. Tinggal diklik saja. Sudah terdownload secara otomatis ya. Jadi, anak-anak pengguna pensil warna silakan di-download yang ini. Pengguna crayon silakan klik yang ini supaya bisa di-download. Nah, kemudian untuk ikut Zoom. Dengan membuka situs ini, anak-anak bisa mengikuti Zoom dengan gampang. Tinggal klik ini saja aplikasinya. Anak-anak akan langsung join nantinya. Tentunya, Mr. Hadia harus admit dulu ya. Nah, kemudian video record-nya seperti biasa, pasti ada di sebelahnya. Kemudian, upload karyaku. Nah, jika di hari itu, anak-anak sudah selesai mewarnai, anak-anak bisa langsung upload ya. Tetapi, kalau tidak, anak-anak boleh upload besoknya, ataupun dua hari lagi, atau tiga hari lagi, atau anak-anak bisa menyelesaikannya di hari Sabtu. Ya, pada weekend, minggu misalnya, boleh. Ya, tinggal anak-anak upload, dan nanti karya anak-anak akan bisa ditaruh di bawah sini. Ya, seperti yang sudah-sudah, seperti yang sudah-sudah, akan bisa diperlihatkan. Ini pada pertemuan yang ketiga. Pada saat kita mewarnai anggur, ya, pada saat kita mewarnai anggur, anak-anak lihat. Wah, sinyalnya agak kurang bagus ya, anak-anak. Nah, lihat. Ini adalah karya-karya yang sudah anak-anak kerjakan. Tuh, sudah bagus-bagus ya. Hanya tinggal belajar dan belajar lagi. Ya, misalnya di-refresh dulu, supaya tahu sekarang warnanya mau semuanya. Ya, terlihat semua gambarnya tuh. Berarti ini masalah dengan sinyal, anak-anak ya. Jadi, anak-anak jangan panik. Kalau nanti terjadi seperti ini, berarti itu di-refresh saja. Oke, masih ada yang belum bisa kebuka ya. Oke, rata-rata sudah bagus-bagus mewarnainya. Hanya perlu lebih rapi lagi. Ya, jangan keluar garis. Jadi, lebih rapi lagi. Ini sudah tinggal dirapikan lagi. Jangan keluar garis dan ditupuk lagi, supaya lebih gelap. Oke, ini masih garis-garis ya. Terlihat sekali masih garis-garis. Jadi, gunakan teknik bulat-bulatannya, anak-anak ya. Bagi pengguna crayon. Nah, ini juga. Ini gambarnya menggambar sendiri ya. Oke, tetapi. Ya, harus dipelajari lagi ya, anak-anak ya. Harus dipelajari lagi. Biar lebih terampil menggunakan pensil warna atau crayon. Dan juga menggunakan teknik dari blending yang sudah Mr. Adi ajarkan ya. Oke, sekian video yang bisa Mr. Adi buat hari ini. Semoga anak-anak menonton dan mempersiapkan diri pada pertemuan keempat nanti. Oke, akhir kata Mr. Adi ucapkan namaskar.